Informasi lainnya saudara Banda Aceh adalah ibu kota Provinsi Aceh. Di era yang dikenal kukuh menjaga tradisi religius, penuansa islami ini sangat terbuka untuk siapapun yang datang dan tinggal menetap. Kota yang mendapat celukan negeri serampi Mekah ini, juga masyarakatnya sangat menjaga dan merawat berkunan dalam keberagaman. Termasuk etnis Tionghoa yang sudah menjadi bagian dari warga Aceh. Di tengah perbedaan agama dan budaya, warga Tionghoa hidup nyaman dan rukun bersama warga muslim Banda Aceh. Seperti apa cerita warga Tionghoa yang hidup di negeri syariha ini berikut keliputannya. Banda Aceh dalam sejarahnya justru banyak ditinggali oleh masyarakat etnis Tionghoa. Sebagai daerah yang strategis dari zaman dahulu, Banda Aceh menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat tanpa terkecuali etnis Tionghoa. Menurut literatur yang ada, masuknya etnis Tionghoa ke Banda Aceh terjadi sejak abad ke-17. Aceh dan Tiongkok memiliki hubungan yang baik. Etnis Tionghoa yang datang ke Aceh mulanya menetap di pelabuhan yang tidak jauh dari Penayung. Lalu mereka memilih untuk menetap berdagang secara permanen di Penayung. Penayung merupakan salah satu pusat perdagangan di kota Banda Aceh. Penayung disebut juga dengan Chinatowns-nya Aceh. Menurut catatan sejarah Aceh, nama Penayung berasal dari bahasa Aceh yang artinya memayungi. Daerah ini dulunya dihuni beragam etnis, mulai dari Cina, Persia, dan India. Tapi mayoritas Tionghoa lebih banyak. Etnis Tionghoa telah hidup berpuluh tahun dengan warga muslim Banda Aceh. Mereka merasakan kenyamanan tinggal di negeri yang menjalankan aturan syariat Islam ini. Berdasarkan penuturan dari tokoh Tionghoa, Yuswar, mereka telah hidup turun-temurun di Penayung. Penayung juga dijuluki sebagai gampung keberagaman. Di sini, interaksi sosial masyarakat dari berbagai etnis, agama, dan suku berjalan dengan baik. Sikap toleransi dan saling rukun ditunjukkan oleh warga muslim dan etnis Tionghoa. Tidak pernah ada konflik, tekanan, maupun tindakan-tindakan kekerasan. Kami di Aceh sangat nyaman, aman, toleransi sangat baik, kerukunan juga sangat baik. Masyarakat kota-kota Aceh, umumnya masyarakat Aceh, itu sangat harmonis hubungannya dengan orang non-muslim maupun orang Tionghoa. Dalam berbagai tradisi warga Tionghoa, masyarakat muslim di bandar Aceh pun tidak pernah mempermasalahkan. Umat Buddha Tionghoa dapat beribadah dengan nyaman di vihara, tidak ada rintangan dalam menjalankan ritual ibadah, dan tidak pernah ada gangguan. Perayaan imlek dengan tradisi dan budaya leluhur Tionghoa juga dirayakan secara terbuka. Warga Tionghoa pun kerap diundang dalam berbagai perayaan sosial warga muslim, seperti kenduri maulid, gotong royong, dan saling mengunjungi warga yang mendapat musibah. Ketika umat muslim melaksanakan sholat jumat, usaha mereka pun tutup sementara, menghormati saudaranya yang menjalankan ibadah sholat jumat. Kami selaku anak muda, juga di organisasi keagamaan selama ini bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar dengan baik, toleransi baik, kami beribadah juga nyaman, aman, semuanya lancar, dan setiap kegiatan yang kami laksanakan dengan mengikut sertakan warga sekitar juga bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada hambatan sama sekali, itu semua bagus. Jadi kita juga interaksi sosialnya bagus, dari dukungan dari masyarakat sekitar juga bagus. Cerita lainnya juga dituturkan oleh Dahlan, seorang pedagang muslim yang sudah puluhan tahun berdagang di Penayung bersama-sama warga Tionghoa. Menurutnya, hingga kini tidak pernah terjadi konflik terkait dengan etnis dan kehidupan beragama. Semuanya masih berjalan dinamis dan harmonis, semua saling menghargai. Fihara Dharma Bakti di Penayung, tempat ibadah tertua, hingga kini menjadi bukti kerukunan umat di Banda Aceh terjaga. Fihara Dharma Bakti menjadi tempat ibadah bagi warga Tionghoa yang ada di kota Banda Aceh maupun yang datang dari luar Aceh. Fihara ini cukup mudah ditemui, letaknya tepat di pinggir jalan. Selain itu, Fihara juga sangat dekat dengan Masjid Raya Betu Rahman, hanya berjarak sekitar 500 meter. Bahkan, saat perayaan Hari Raya Imlek di Banda Aceh berjalan aman dan lancar. Perayaan Imlek pada tahun tikus logam ini berlangsung tanpa hambatan apapun. Seperti juga perayaan pada tahun-tahun lalu, meski berlaku kanun syariat Islam, masyarakat Aceh dinilai memiliki tingkat toleransi yang sangat baik terhadap perbedaan. Provinsi yang berstatus daerah syariat Islam itu tetap menjamin kenyamanan beribadah masyarakat non-Muslim. Walaupun berada di tengah perbedaan, kenyamanan hidup dan kerukunan antarumat beragama selalu terjaga di Banda Aceh. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh Sampai, Kompas TV, Banda Aceh